Kita ke informasi lain, Saudara Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Aceh bersama tim Satuan Reserse Kriminal Polres Loksemawe menyita ribuan jenis produk kosmetik palsu mengandung merkuri di salah satu toko alat kecantikan di kawasan Batupat, Kota Loksemawe. Petugas juga berhasil menemukan obat kuat pria yang mengandung zat berbahaya. Petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Aceh dibantu tim Kepolisian Reserse Kriminal Polres Loksemawe menyita ribuan produk kosmetik palsu tanpa izin edar di kawasan Batupat, Kota Loksemawe. Produk-produk kecantikan yang disita seperti krim pemutih wajah, lipstick, pensil alis, dan sejumlah alat kosmetik lainnya yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri yang akan menyebabkan terjadinya kanker kulit bagi pengguna. Selain itu, dalam operasi tersebut, petugas juga berhasil mengamankan ratusan jenis pil obat kuat pria yang mengandung zat berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Kita sebanyak 91 item dan 268 enam pis, 2.686 pis. Kenapa disitu? Karena semua barang ini tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Jenis-jenis krim, pemutih, kosmetik. Penindakan ini dilakukan petugas setelah menerima laporan dari masyarakat terkait banyaknya produk ilegal yang beredar dan bebas diperjual belikan di sejumlah toko-toko alat kecantikan dan obat-obatan. Kini produk hasil sitaan tersebut telah diamankan oleh pihak BPOM untuk dilakukan uji laboratorium guna memastikan bahan berbahaya apa saja yang terdapat dalam produk tersebut.